Kayak dia melihat si Tall Man nya tapi gak ada yang percaya sama dia karena gak ada yang ngeliat gitu Oh my god, jadi Tall Man nya itu tuh bener-bener ngeliatin dia terus Halo guys, welcome back to my channel, perkenalkan nama aku Shira Antoinette Dan hari ini banyak banget request dari kalian yang minta aku bahas tentang Bukan bahas sih, nonton bareng film Slenderman, ini tentang Slenderman Dan bagi kalian yang tau Slenderman itu siapa, itu bener-bener ya sosok yang serem banget Dan katanya Slenderman itu sering banget menculik anak-anak kecil guys Gitu guys, makanya ini kita bakal nonton filmnya dan katanya ini bener-bener seru banget Aku juga belum nonton, supaya aku bisa nonton sama kalian Jadi jangan lupa kalian fullscreen dulu, terus kalian pake headset, volumenya digedein Oke siap guys, kali ini aku nantannya dari Dream House Productions Kita mulai ya Oke awalnya aja lah, UBTH nya udah serem The Tall Man judulnya Oke, ada rumah Kok ada cewek serem gitu, kayak lagi baca kertas Oh ini jadi ada anak kecil yang tinggal sama ibunya di rumah yang bagus Jadi rumahnya itu merupakan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal Oh anaknya tuh serem banget, serem banget Gambar Mami, Mi, Daddy, dan The Tall Man Wah ikan Mami sih, Mami tuh gak bisa ngeliat dia, kenapa? Jadi kayaknya anaknya itu doang yang bisa ngeliat The Tall Man-nya itu guys Oke, mamanya ngejar anaknya Bukan ngejar sih Oke, akhirnya mamanya datengin anaknya dan tanya Kenapa gitu, dia gambar itu Kenapa dia gambar itu? Karena dia mau seperti itu, Mami Serem banget Mami nanya dia siapa? The Tall Man katanya Mamanya takut dong Dia gak menjawab pertanyaan gitu Dia merasa anaknya tuh cuman membuat-membuat Kayak cerita aja untuk menakuti mamanya guys Tapi dia gak tau kalau The Tall Man itu nyata Oh my God, ada di belakang dia Oh my God, Slenderman Oke, dia selalu nemeni dia kalau tidur juga Terus dia kayak nge-glitch-nge-glitch gitu ya guys Mami, dadinya meninggal The Tall Man Itu gambar yang tadi Terus dia gambar lagi Ini gambar Tall Man-nya doang Serem banget sih Kayak dia melihat si Tall Man-nya Tapi gak ada yang percaya sama dia Karena gak ada yang ngeliat gitu Oh my God Jadi Tall Man-nya itu tuh bener-bener Ngeliatin dia terus Dan ada sama dia terus Serem banget sih gayanya Ngintip di pohon gitu Pokoknya ngikutin dan liatin dia terus Anaknya sampe kayak udah gak bergairah gitu Untuk hidup Oke, Tall Man-nya ngajak dia Jangan-jangan mau, jangan mau, jangan mau Dia ajak ke hutan Dia merasa Tall Man itu nyata Dia gak punya mata Tapi dia selalu mengawasi kita Tall Man itu disini Tall Man itu disini Tepat di depan pintu kalian Jadi kalau kalian malem-malem Hati-hati guys Tapi enggak lah Oke, Tall Man-nya ngajak dia Kamu gak bisa bersembunyi Dia akan menemukanmu Oh my God Oke, ini filmnya singkat padat Tapi bikin aku merinding Gak ada jump scare-nya juga Jadi Ini adalah kisah mengenai Seorang anak dan seorang ibu Yang tinggal Cuman berdua doang Di sebuah rumah yang besar Rumah itu adalah warisan dari ayahnya Tapi anaknya itu mulai Aneh banget Anaknya itu bilang ke ibunya Kalau misalkan dia ngeliat sosok lain Sosok lain Dan itu adalah Tall Man Dan akhirnya Si Tall Man-nya ini Ngambil dia guys Tall Man atau Slender Man-nya itu Akhirnya ngambil dia Dan ikut sama dia gitu Terus abis gitu aja Jadi gak tau dia itu kemana Atau akhirnya dia ikut sama Si Slender Man-nya atau enggak Jadi untuk kalian yang masih bingung Slender Man itu apa Aku akan cariin buat kalian Slender Man Jadi Slender Man itu Sebenernya adalah Konten kayak Karakter fiksi gitu guys Yang berasal dari Meme internet awalnya Muncul pertama kali Di forum Something Awful Oleh pengguna Eric Pratset Dengan nama Victor Church Pada tahun 2009 Nah Aku mau bacain kalian Supaya kalian tau Slender Man Karena aku tuh Pernah dapet kisah juga Di Indonesia Slender Man katanya Sering menyuruh anak-anak Untuk melakukan sesuatu yang serem Dan aku gak tau sih Kalau kalian ada Pernah pengalaman Atau dengan cerita kayak gitu Kalian komen di bawah Nah Slender Man ini Juga terkenal banget Dia itu adalah makhluk gaib Yang tinggi Terus dia kurus banget Terus matanya gak keliatan Kayak bener-bener Kayak cuman pake topeng putih gitu Makhluk ini bener-bener Gak punya wajah Tidak sulit Melacak jejak Asal mula Slender Man Pasalnya makhluk ini tuh Munculnya awalnya Di dunia digital aja guys Sehingga otomatis Sudah digital aja Masih ada Dan tanggal lahir Slender Man tuh Bentar lagi 8 Juni Dari 2009 Dan banyak yang takut Karena Slender Man ini Viral di internet Dia itu adalah Penebar teror Yang menghabisinya Orang untuk memengaruhi Orang lain untuk melakukan Kejahatan Serta penculikan Anak-anak Jadi sejak saat itu Slender Man itu viral Banyak banget orang yang bener-bener Takut akan Kehadiran Slender Man Bahkan Banyak anak yang melakukan Tindakan kejahatan Dan mengaku Kalau misalkan Dia itu disuruh Sama Slender Man Oke guys Sekian dulu dari aku Kisah mengenai Slender Man ini Bukan kisah sih Tapi film Sama sedikit asal-usul Mengenai Slender Man Kalau kalian suka dengan video Semacam ini Kalian komen di bawah ini Kalian juga jangan lupa deh Instagram aku ke Echeryalternet Supaya next Aku bisa bikin apalagi Buat kalian semua So sebelumnya Aku minta maaf Apabila aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan Di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya Terima kasih guys Dan nonton video ini Sampai habis Sampai jumpa